Saya Rektor Untas Negeri Makassar mengukuhkan Bapak Prof. Dr. Haris Aturhaidar SHMH CCD CIRP CTLC CPSD CCS CMED CMLC CREL Prof. dalam bidang hukum kebijakan publik Universitas Negeri Makassar resmi mengukuhkan Haris Aturhaidar sebagai guru besar dalam bidang hukum kebijakan publik Universitas Negeri Makassar Pegukuhan ini dilakukan langsung oleh Rektor Universitas Negeri Makassar Prof. Hussein Syam didampingi para profesor utusan dari berbagai universitas negeri dan swasta di seluruh Indonesia Profesi pengukuhan berjalan dengan hitma dan disaksikan langsung oleh jajaran pejabat pemerintah pusat maupun daerah seperti Jaksa Agung RI Prof. Burhanuddin Ketua Dewan Perwakilan DPD Lanyal Lamat Taliti Ketua Komisi Yudisial RI Prof. Amzulian Rifai Wakil Ketua KPK Johanis Tanak Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh Ketua Mahkamah Agung 2012-2020 Prof. Hatta Ali dan Bupati Goa dengan Purih Taisan juga beberapa perwakilan dari Universitas Ternama di Indonesia serta ratusan relasi Rektor UNM Prof. Hussein Syam menyampaikan pemberian profesor kehormatan kepada seseorang merupakan sesuatu yang luar biasa dan membutuhkan kajian mendalam dan tidak boleh serta merta dilakukan Sementara itu Prof. Haris Arthur Hedar menyebut dengan pengukuhan sebagai guru besar ia akan memberikan konstribusi pada dunia pendidikan melalui ilmu pengetahuan yang dimilikinya Dengan dikukuhkannya Prof. Haris Arthur Hedar sebagai guru besar kini ia resmi menyandang 12 gelar Empat diantaranya merupakan gelar pendidikan formal mulai dari sarjana hukum, magister hukum, hingga profesor hukum Sementara delapan lainnya merupakan gelar non-akademik atau sertifikat profesi Sebagai seorang profesional, Haris Arthur Hedar juga memiliki sejumlah jabatan diantaranya Komisaris Independen PT Wika dan saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia dan Korporate Lawyer di PT Layan Air Terima kasih telah menonton!